Intro Om Swastiastu Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran Pada video pembelajaran kita kali ini Kita akan membahas tentang sistem persamaan linier 3 variable Yang terdiri dari pengertian sistem persamaan linier 3 variable Menyusun sistem persamaan linier 3 variable Dan menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variable Sistem persamaan linier 3 variable adalah sistem persamaan linier yang membuat 3 variable Bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variable adalah AX tambah BY tambah C sama dengan G EX tambah FI tambah GZ sama dengan H EX tambah JY tambah KZ sama dengan L Dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, dan L adalah bilangan-bilangan URI Berikut disajikan contoh permasalahan konteksual Yang bisa diselesaikan dengan sistem persamaan linier 3 variable Pada jam istirahat pertama Kudu Kadek Komang pergi ke kantin Kudu membeli 2 buah donat, 1 gelas air kemasan, dan 1 mangkuk mie Dan harus membayar uang sejumlah Rp 7.500 Kudu Kadek Komang membeli 1 buah donat, 2 gelas air kemasan, dan 1 mangkuk mie Dan harus membayar uang sejumlah Rp 7.000 Komang membeli 3 buah donat, 1 gelas air kemasan, dan 1 mangkuk mie Dan harus membayar uang sejumlah Rp 8.500 Karena situasi kantin yang rame, Pudu Kadek Komang tidak sempat menanyakan harga barang yang mereka beli Kemudian pada jam istirahat kedua, Ketut pergi ke kantin Ketut membeli 3 buah donat, dan 1 gelas air kemasan Ketut hanya membawa uang Rp 5.000 Apakah uang Ketut cukup? Mari kita bantu Ketut untuk mengataui harga barang yang dibeli Selangkah pertama yang kita lakukan adalah Kita menyusun sistem persamaan linier 3 variabelnya Variabel yang dibeli butuh Kadek Komang adalah Donat, Air kemasan, dan Mie Misalkan, harga 1 buah donat sama dengan X Harga 1 gelas air kemasan sama dengan Y Dan harga 1 mangkuk mie sama dengan Z Sehingga diperoleh model matematikanya Kutu 2 buah donat, 1 gelas air kemasan, 1 mangkuk mie 2 X tambah Y tambah Z sama dengan Rp 7.500 Kadek, 1 buah donat, 2 gelas air kemasan, 1 mangkuk mie X tambah 2 Y tambah Z sama dengan Rp 7.000 Komang, 3 buah donat, 1 gelas air kemasan, 1 mangkuk mie 3 X ditambah Y ditambah Z sama dengan Rp 8.500 Sehingga diperoleh sistem persamaan linier 3 variabelnya Adalah sebagai berikut Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier tersebut Bisa dilakukan dengan 3 cara Yaitu Eliminasi Substitusi Dan campuran antara eliminasi Substitusi Pada video kita kali ini Kita akan menyelesaikannya dengan cara Campuran yaitu Kabungan antara eliminasi dan substitusi Pertama-tama yang kita lakukan adalah Kita ambil 2 buah bersamaan Lalu kita eliminasi salah satu variable Misalkan kita ambil bersamaan 1 dan 2 Kita eliminasi variable Z diperoleh persamaan 4 Kemudian kita ambil 2 bersamaan berikutnya Misalkan bersamaan 2 dan 3 Lalu kita eliminasi variable Z Kita peroleh persamaan 5 Kita ambil persamaan 4 dan 5 Lalu kita eliminasi variable Y diperoleh nilai X sama dengan 1000 Kita substitusikan nilai X sama dengan 1000 ke persamaan 4 Diperoleh nilai Y sama dengan 500 Lalu kita substitusikan X sama dengan 1000 Y sama dengan 500 ke persamaan 1 Kita peroleh nilai Z sama dengan 5000 Hasil yang diperoleh adalah Harga 1 buah donat sama dengan X sama dengan 1000 Harga 1 gelas air kemasan sama dengan Y sama dengan 500 Dan harga 1 mangkuk mie sama dengan Z sama dengan 5000 Ketut membeli 3 buah donat dan 1 gelas air kemasan Sehingga ketut harus membayar uang sejumlah 3500 Ketut mempunyai uang 5000 Karena uang ketut sejumlah 5000 Maka uang ketut cukup untuk membeli barang yang dia beli Demikianlah pembahasan kita tentang sistem persamaan linier 3 variable Mudah-mudahan bisa dipahami Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya Yang akhiri dengan para mesanti Om Shanti 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 Om Terima kasih telah menonton!